Sementara itu sejumlah siswa madrasah Sanawiyah Negeri 3 Surabaya berhasil menanam sayuran dengan cara hidroponik di sekolahnya. Menanam dengan sistem hidroponik di tengah cuaca yang panas nyatanya mampu membuat tanaman sayur tumbuh subur dan melimpah. Di saat musim kemarau seperti saat ini, banyak tanaman sayur yang gagal panen akibat suhu panas. Namun, berbeda dengan sejumlah siswa madrasah Sanawiyah Negeri 3 Surabaya yang berhasil memanen sayuran selada. Tanaman selada yang melimpah ini merupakan hasil budidaya para siswa di lingkungan sekolah. Tanaman selada ini terlihat segar dan tumbuh dengan baik meski diterik panasnya sinar matahari. Dengan memanfaatkan lahan kosong di sekolah, menanam sayuran dengan sistem hidroponik ini sudah berjalan selama 8 bulan dan sudah 3 kali panen. Saya senang menanam sembuhan dan saya tertarik sama kegiatan ini dengan hidup di MTS 3 Kota Surabaya. Ada kesimpitan enggak untuk mengwujudkan ini? Enggak, karena ada niat dan segalanya bisa dilakukan bersama-sama. Panen seperti ini? Akhirnya kita menanam biji semai dulu. Di tempat yang sana tadi, itu kita menanam biji semai. Lalu kita masukkan ke dalam pot, kita tinggal menyeram yang setiap minggunya. Lalu akan panen seperti sekarang. Aktivitas para siswa menanam secara hidroponik dilakukan di luar pelajaran sekolah. Menurut Kepala Madrasa Sanawiyah Negeri Tiga Surabaya, kegiatan siswa ini bentuk dari implementasi dan aktualisasi pembelajaran IPA, biologi dan bioteknologi, serta menumbuhkan jiwa entrepreneur. Sekaligus sebagai ekstra kurikuler lingkungan hidup. Dan ini karena ekstra kurikuler, kegiatan ini berlangsung rutinitas. Seperti hari Sabtu, sore, kemudian selain itu ada hari-hari tertentu untuk menggiatkan anak-anak di kegiatan ekskul lingkungan hidup ini. Ini sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi dari pembelajaran IPA, khususnya biologi, bioteknologi. Dan juga menambah atau menumbuhkan jiwa entrepreneur ke peserta didik. Tanaman hidroponik sayuran selada yang sudah dipanen ini biasanya dibeli oleh para guru, wali murid, ataupun siswa. Selain tanaman hidroponik, para siswa juga diajari budidaya magot dan pemanfaatan limbahnya untuk pupuk.